Intro Sejumlah toko adat dari wilayah Sentani, Keerom dan Nabi Reh menolak pengukuhan Gubernur Lukas NMB sebagai Kepala Suku Besar Bangsa Papua. Para toko adat ini menilai pengukuhan tersebut ilegal karena dikukuhkan oleh Dewan Adat versi Kongres Luar Biasa. Pengukuhan Gubernur Papua Lukas NMB sebagai Kepala Suku Besar Bangsa Papua oleh Dewan Adat Papua mendapat sorotan dari sejumlah toko adat di wilayah adat Sentani, Keerom dan Nabi Reh. Para toko adat menilai pengukuhan Gubernur Lukas NMB bukan representasi dari masyarakat adat di tujuh wilayah Papua, namun hanya sekelompok orang sehingga dianggap ilegal. Pengukuhan terhadap Gubernur Lukas NMB sebagai Kepala Suku Besar tujuh wilayah Papua itu merupakan satu tindakan yang merusak tantangan adat masyarakat adat Papua. Toko adat Keerom Herman Yoku juga mengatakan pengukuhan Gubernur Lukas NMB sebagai Kepala Suku Besar Bangsa Papua adalah ilegal karena dikukuhkan oleh Dewan Adat Papua hasil Kongres luar biasa yang tak diakui negara sehingga dianggap tidak sah. Hari ini saya merupakan bahwa Dukas NMB disebutkan sebagai Kepala Suku Besar di Papua tapi kalau bilang bangsa Papua saya juga mau dengar bangsa Papua yang mana dan jangan kita tarik lagi kebanyakan yang merata sudah kita endama jangan kita tarik lagi kebanyakan hari ini saya sudah menarik kebanyakan Indonesia yang saya lakukan itu benar-benar putih saya tidak menarik benar-benar yang lain jadi status lukas saya anggap dia adalah Kepala Suku Besar di Papua saya anggap dia adalah Kepala Suku Besar di Papua bukan Kepala Suku Besar di Papua para tokoh adat menilai pengukuhan Lukas NMB merupakan upaya untuk berlindung di masyarakat pasca ditetapkan sebagai tersangka gratifikasi yang merugikan negara sebesar 1 miliar topia diharapkan agar negara bertindak tegas terhadap Lukas NMB sehingga kasus ini tidak mengorbankan masyarakat sipil Findi Rakmeni, Kompas TV, Jayapura, Papua